Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya ada irisan bawang merah ini untuk pemulihan ya biasanya saya lebih suka untuk pemulihan itu lebih suka bawang merah ketimbang bawang putih karena sudah kebukti beberapa kali kalau untuk pemulihan itu saya memakai bawang merah untuk kandungan yang ada di bawang merah sendiri silakan sobat-sobat googling aja ya antioksidan antibakteri antivirus dan lain sebagainya itu menurut kajian-kajian seperti itu sekarang kita kasih biar si ayamnya loncat-loncat ya loncat-loncat biar gerak coba kita perhatikan selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti inilah cara saya apabila ayam sakit nggak gerak mereka terganggu pencernaannya makanya buat gerak itu sulit ya besuk lemah lemes ya kemudian tidur berdiri ngantuk seperti itu jadi kita bikin geraknya dengan cara seperti ini dengan mengasih bawang merah ya terus saya biasa dengan bawang merah nggak terlalu ke bawang putih ya karena sering pembuktian di kandang saya dilakukan dengan bawang merah itu terbukti berhasil ya dari mulai ngorok senot dan lain sebagainya sobat-sobat bisa lihat di playlist cara mengobati ayam ya disitu ada ketika saya mengobati penyakit senot mata berair dan ngorok itu pakai bawang merah nah untuk DOC kali ini saya masih pembuktiannya masih di bawah 10 kali sih karena memang kondisi sakitnya memang di bawah 10 kali untuk ayam seperti ini ya karena biasanya kalau udah telat kita mengobati ayam ya lumayan juga buat sembuhnya makanya diusahakan mulai dari DOC itu jangan sampai sakit terkadang karena ulas si petenaknya seperti saya ini yang malas ya akibatnya seperti ini walaupun indukannya bagus kemudian pakannya bagus tapi secara manajemen dalam hal pembersihan kandang kemudian suhu pemanas dan kelembaban sirkulasi dan lain sebagainya itu tidak diperhatikan maka hasil akan seperti ini ya ayam sakit dan ini kondisi pemulihannya saya menggunakan bawang merah masih ada tersisa 20 hari lagi untuk pemulihan dan saya lihat ada dua ekor yang benar-benar lemas nggak bisa bersaing dengan yang lainnya buat makan bawang merahnya jadi kemungkinan kemungkinan ya kemungkinan besok sudah tidak ada lagi nyawanya ya mudah-mudahan saja masih ada nyawanya masih tertolong jadi sobat-sobat bisa menjadikan video ini sebagai bahan pembanding jadi cepat respon buat ternaknya agar tidak berujung pada kerugian ya karena kalau sekedar hobi sih oke ya tetapi kalau mulai ke arah bisnis itu harus diperhatikan manajemen kandangnya ya manajemen dalam pemeliharaannya mudah-mudahan informasi ini bermanfaatис yaitu jika bermantaat kritik jika tak tepat salam satu hobi peternak abal-abal selamat menikmati